Terima kasih Tuhan engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun Di penghujungnya selalu mengecewakan Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun Kecuali kepadamu saja wahai Tuhan Cinta ini kupersembahkan Oke terima kasih atas kesempatannya Saya akan memulai membacakan gelombang cinta Pergaulan pemikiran Dapat aku pastikan wahai kekasihku Bahwa engkau perempuan yang rasional Dengan bukti engkau mudah beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sekitarmu Sebaliknya orang yang tidak rasional Selalu berupaya ingin mengadaptasikan alam lingkungannya Sesuai dengan keinginan dirinya Akan tetapi alam ini banyak yang ditaklukkan oleh orang-orang yang tidak rasional Terutama di bidang sains dan teknologi Bersungguh-sungguh sajalah untuk mendapatkan apa yang engkau sukai Apabila tidak demikian Maka engkau akan terpaksa harus menyukai Apa saja yang terjadi atas dirimu Lelaki yang engkau sukai itu sangat tidak sesuai dengan dirimu yang sangat rasional Dia tidak tahu apa-apa Tapi dirinya meyakini tahu apa-apa Sebaiknya tinggalkan saja kekasih yang seperti itu Nanti engkau bakal susah Dia sangat kuat berpegang dengan tradisi dan adat istiadat keluarga besarnya Seolah-olah menjadi hukum alam yang harus dituruti oleh semua orang Sesungguhnya kemerdekaan itu Wahai kekasihku Adalah merupakan tanggung jawab Itulah sebabnya kebanyakan orang enggan diberi kemerdekaan Engkau perempuan yang merdeka Rasional, aktivis, dan lincah Tidak cocok berpacaran dengan lelaki yang terlahir di abad ke-10 Sehingga ketika engkau bercakap-cakap dengan kekasihmu Sebaiknya tidak usah menunjukkan engkau mengerti apa yang dibicarakan Jadikan sajalah dirimu sebagai pendengar yang budiman Aku tidak bermaksud menakut-nakuti dirimu Tetapi sebatas hanya menyampaikan saran saja Itu pun bila engkau berkenan Dalam kehidupan ini Tidak ada yang perlu ditakuti Yang selayaknya Kita hanya mesti memahami Sebetulnya aku bukan termasuk orang yang sok kepingin tahu urusan orang Melainkan aku hanya ingin tahu tentang pemikiran-pemikiran Untuk menjadi orang yang maju dalam pemikiran Tidak dapat dicapai dengan cepat Tetapi juga tidak dapat digapai dengan mudah Sesungguhnya cinta itu Wahai kekasihku Adalah sebuah misteri yang dirahasiakan Tuhan Tidak dapat diungkapkan Dan diceritakan Oleh siapapun Manusia sendiri sesungguhnya merupakan puzzle yang perlu dijawab Apabila umurmu Apabila umurmu engkau habiskan untuk mencari jawaban terhadap teka-teki manusia Maka pasti hudupmu Tidaklah sia-sia Selagi belum terjawab Lanjutkan perjalananmu Bila engkau ingin benar-benar menjadi manusia Nanti suatu ketika Bila seseorang telah mencapai kesadaran yang sempurna Dan dapat memahami kehidupan ini Maka akan muncul Dua Konklusi Pertama Akan tutup mulut seumur hidup Dan kedua Akan menjadi pemberontak terhadap segala hal yang ditemuinya Engkau sangat cedas sekali Dan kekasihmu sangat dumu sekali Mengapa terjadi percintaan Itulah rahasia Tuhan Dosamu adalah karena engkau terlalu sensitif Sedangkan kekasihmu hanya bisa melihat selayang pandang terhadap bagian luar segala masalah Taukah engkau wahai kekasihku Mengapa lelaki yang sangat engkau cintai itu Engkau anggap sangat agamis Yang engkau harapkan akan menjadi imam dalam keluarga Sehingga setiap hari yang diceritakan selalu masalah surga dan pahala-pahala Sepertinya dia terlalu sangat meyakini Nanti pasti akan masuk surga Orang yang hidupnya susah Dalam kemiskinan dan tertindas Cenderung mengidamkan keadilan Tuhan Dan imbalan dapat masuk surga Sebaiknya pahlawan-pahlawan yang gentayangan di hadapan kita Satu sama lain saling mencaci maki Menyebarkan ujaran kebencian Pertengkanan yang tidak berkesudahan Memperebutkan kekuasaan di negeri ini Bukan karena cinta kepada tanah airnya Melainkan hanya keserakahan belakang Termasuk buku-buku yang engkau baca Tentang tokoh-tokoh besar dalam bentuk autobiografi Sangatlah tidak mungkin terjadi orang Bercerita sendiri tentang dirinya Dengan penuh kejujuran Manusia itu selalu berdusta Wahai kekasihku ketika bercerita tentang dirinya sendiri Mereka para tokoh itu akan mati Lalu digantikan dengan generasi berikutnya Kehidupan terus berubah Lantas apa yang pernah terjadi kemarin Sudah berlalu Tinggal hari ini yang harus kita pikirkan Hanya itu saja Aku tidak ingin membandingkan diriku Dengan lelaki yang kau cintai Aku tidak pernah merasa lebih hebat dari siapapun Yang aku lakukan wahai kekasihku Adalah membandingkan diriku hari ini Dengan diriku kemarin Apakah lebih baik atau tidak Yang temen jadi kenyataan Sejak aku menaruh hati padaku Aku merasakan lebih bersemangat terhadap kehidupan Ketika aku sedang menghadiri resepsi pernikahan Seorang sahabat Aku temui engkau sendirian Lalu ku sapa Tidak bersama kekasihmu Aku tidak punya Aku tidak pernah punya kekasih Bantahmu cepat Ternyata selama ini aku salah duga Keakrapanmu bersama Bukanlah percintaan Melainkah hanya persahabatan biasa Orang yang punya akal Yang sadar seperti dirimu Pada umumnya selalu menghormati Pemikiran-pemikiran orang lain Sekalipun Tidak diakini Tidak ada seorang pun yang tahu Berapa banyak persengketaan yang terjadi Dalam diri manusia Setiap saat Dan itu memakan biaya Yang tidak sedikit Hanya untuk membuat dirimu tampil Dalam keadaan baik-baik Usiamu yang masih sangat muda Wahai kekasihku Agaknya kurang elok Bila engkau harus menanggung beban Penderitaan yang terlalu berat Seharusnya di usiamu yang masih belia Adalah masa bersukaria Dan bergembira Itulah suratan takdirku Walau bagaimanapun Tetap harus aku jalani Aku harus menghidupi adik-adikku Ibu Bapak Sudah tidak ada Keluhmu kemudian Terdengar sangat memilukan Hanya saja wajahmu Tidak menunjukkan kesedihan Engkau sangat tegar sekali Sanjungku kemudian Engkau tidak menyambut sepatah katapun Lalu kulanjutkan Engkau tidak pernah kecewa Kehilangan ibu bapak Dan tidak kecewa Kehilangan apapun Aku hanya kecewa Ketika kehilangan Kepribadianku Walau bagaimanapun Aku harus dapat Membahagiakan adik-adikku Memang intelektualitas itu Wahai kekasihku Terbangun atas pemahaman Terhadap diri sendiri Pemahaman Terhadap orang lain Pemahaman Terhadap segala sesuatu Dan pemahaman Akan hubungan Antara manusia Selanjutnya Menjadi kesimpulan Terbentuknya perilaku yang baik Dalam menghadapi segala macam Situasi dan kondisi Yang ada Ciri-ciri yang membedakan Jantan dan betina Semua orang sudah tahu Beda lelaki dan perempuan Tidak sama lagi Tetapi ketika Engkau berbuat Dan bertindak sesuai Azaz kemanusiaan Bertanggung jawab Untuk menghidupi adik-adik Engkau Disebut orang Sebagai perempuan Yang tomboy Selagi engkau hanya Mengandalkan dirimu sendiri Wahai kekasihku Dan tidak tergantung Pada orang lain Maka engkau Tidak akan Merasa kecewa Kehilangan Siapapun Setelah ibu bapak Tidak ada Terbentuklah Kepribadianku yang baru Tidak mungkin Aku akan tetap Menyandang Kepribadian yang lama Sekarang aku Mesti keluar Mesti bekerja keras Kerja apa saja Yang penting kerja Dulu aku Menduga hidup ini Sempit Karena kamar tidurku Sempit Ternyata Jiwaku yang Sempit Engkau Bercerita panjang Lebar Dan aku Sebagai pendengar Yang budiman Lalu engkau Lanjutkan lagi Ceritamu Sejak ibu Dan bapak Telah tiada Aku segera Keluar dari Jiwaku yang Sempit Karena aku Khawatir Aku akan tetap Sendirian Bersama pikiranku Sendiri Memang tidak mudah Wahai kekasihku Menjalani kehidupan hari ini Tanpa Terkoptasi Oleh rasa takut Menghadapi masa depan Yang tidak tercemari Oleh rasa kecewa Terhadap masa lalu Sekalipun Kita kaya raya Berlimpah Dengan berbagai materi Sebelum engkau Tersentuh Dengan tubuhku Sebaiknya engkau Kenali dulu Pemikiran-pemikiranku Keyakinanku Fisiologiku Harapanku Dan cita-citaku Karena bagaimanapun Nanti pergaulanmu Bersamaku Dalam rumah tangga Bukan hanya Dengan tubuhku Melainkan Lebih banyak yang Dengan pemikiran-pemikiranku Dan Keyakinanku Engkau menjelaskan Pemikiranmu Secara panjang lebar Sehingga semakin Membuat aku Terkagum-kagum Padamu Yang cantik Jelita Ternyata Bukan hanya Wajahmu Wahai Kekasihku Tetapi Pemikiranmu Ternyata Lebih indah Dari Segalanya Aku tidak Pernah Memberikan Perhatian Kepada siapapun Terkecuali Yang jelas Adalah Ketika terjadi Ada Timbal balik Rasa Yang bersambung Ternyata Engkau Bukan hanya Cerdas Wahai Kekasihku Tetapi Juga Engkau Sangat Komunikatif Sehingga Engkau Berbincang Dengan Siapapun Dengan Mengukur Tingkat Intelektualitas Orang Yang sedang Engkau Ajak Bicara Lebih Jauh Engkau Kusanjung Tetapi Engkau Tidak Merespon Sedikitpun Hanya Sekedar Tersenyum Kecil Di Bibirmu Yang Mungil Itu Jadi Kapan Engkau Akan Dapat Memberikan Kepastian Padaku Tanyaku Langsung Saja Mengerucut Nanti Setelah Dapat Kupastikan Masa Depan Lima Orang Adik Adik Minimal Adik Terkecil Telah Menamatkan SMA Jawab Terpatah Apakah Akan Engkau Korbankan Usiamu Hanya Untuk Adik Adik Tanyaku Lagi Entahlah Jawab Sambil Menghela Nafas Lalu Engkau Melanjutkan Aku Merasakan Adik Adik Seperti Anak Ku Sendiri Sejauh Itukah Rasa Tanggung Jawab Hanya Saja Aku Merasa Bersedih Waktu Terus Berlalu Dan Usia Terus Bertambah Apakah Akan Lebih Baik Bila Aku Juga Ikut Mengetaskan Adik Adik Kukatakan Dengan Nada Membujuk Sambil Kuremas Tangan Engkau Biarkan Tangan Kuremas Keras Dan Engkau Hanya Mengengguk Lembut Luar Biasa Dokter Reno Ionora SA Specialist Anesthesi Tulisannya Yang Ternyata Suaranya Menganesthesi Kita Semua Ah Ah Ah